Intro Aku hanya mengatakan fakta Bahwa beragama tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Sama saja dengan mandi 3 kali sehari Tapi tidak pernah mengganti pakaian dalam Tampak bersih dari luar Tapi penuh kurap di bagian dalam 30 tahun yang lalu Sebagian besar penduduk di dunia Masih mengenal China sebagai negara terbelakang Apalagi sejarah revolusi kebudayaannya Yang tidak pernah terhapus dari ingatan orang Orang Eropa punya guyonan tentang China Semua buatan China termasuk Tuhan But fact one Bad image China tukang tiru dan tukang bajak teknologi Sudah bukan rahasia umum Stigma tentang China yang corok dan kotor Bangsa China pemangsa apa saja termasuk hewan liar Oleh sebagian bangsa lain termasuk bangsa kita China disebut anti-Tuhan Karena sistem yang dijalankannya adalah komunis Padahal sesungguhnya bangsa China sangat bertuhan Bahkan pada masa itu ada restoran bertuliskan China dan anjing dilarang masuk Singkatnya semua hal yang negatif adalah pasti tentang China Kemungkinan besar mereka yang punya anggapan seperti di atas Belum pernah tinggal di China lebih dari 10 hari Atau mungkin hanya kenal dari media masa dan buku sejarah Serta dari persepsi orang luar tentang China Tetapi dengan adanya COVID-19 menjadi pandemi global Seluruh mata dunia terarah kepada China Mereka baru sadar Ternyata China sudah sangat maju dalam bidang industri biomedikal Sistem politiknya sangat kuat Rakyatnya sangat tangguh Dan yang lebih hebat lagi adalah China tetap menjadi nomor satu ekonominya Di saat semua negara memasuki resesi ekonomi Ada orang Inggris yang mengatakan Bahwa tidak ada sistem politik, ekonomi, dan sosial Bahkan budaya di dunia ini Yang bisa menandingi China saat ini Semua negara boleh saja hebat teknologi dan sainsnya Tetapi kekuatan itu tidak nampak ketika terkena pandemi COVID-19 Negara-negara pusat keagamaan dunia Seperti Itali, Amerika, Arab Saudi Seakan tidak punya daya ketika COVID-19 mengharu birukan negara mereka Berbeda dengan China Andaikan pandemi COVID-19 ini berakhir Dan resesi ekonomi di dunia bisa berlalu Pasti persepsi orang tentang China sudah berubah total Kecuali bagi yang bebal tentunya Cara China yang begitu luar biasa dalam mengatasi pandemi COVID-19 Telah membuka mata seluruh penduduk dunia Yang masih memiliki akal budi Apalagi sikap respek China kepada negara lain Yang terkena pandemi sungguh sangat luar biasa China mengirim petugas palang merahnya Memberikan bantuan alat kesehatan termasuk tim paramedisnya Hal ini seakan China menebarkan paradigma baru dalam politik dunia Bahwa hidup damai atas dasar kemanusiaan Dan saling tolong-menolong adalah kekuatan menghadapi tantangan apapun Termasuk bencana Ini mungkin membuat diantara kita ada yang terharu China yang dianggap oleh sebagian orang tidak bertuhan karena paham komunis Tetapi lewat bencana COVID-19 China mengaktualkan sikap kemanusiaan yang amat tinggi Dan itu merupakan esensi dari eksistensi Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang Sangat bertolak belakang dengan ISIS yang mengagungkan Tuhan Tapi pada waktu yang bersamaan tidak ada kemanusiaannya Malah justru merendahkan nilai-nilai kemanusiaan penuh kebencian yang berbau amis darah Dan ini tentunya semakin mempermalukan orang yang berjuang dengan alasan agama Andaikan orang beragama bisa mengamalkan keberadaan Tuhan seperti yang China lakukan Pasti siar agama melambung ke langit dan membumi penuh rahmat Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran mengenai apa yang China lakukan dalam pandemi ini Berhentilah bicara Tuhan jika memanusiakan manusia saja kau tak bisa Terima kasih telah menonton